Untukmu yang duduk sambil diskusi Untukmu yang biasa bersafari disana Di kegung DPN Bentar bang, bentar Ini kan saya dapat WA dari temen Katanya pemilu itu ditunda jadi tahun 2025 itu bener apa enggak ini? Bentar, bentar, berat nih Ngomongannya mobil lu mas, mobil itu mas Boleh, boleh, boleh Gue juga dapat ini mas Dapat sama WA juga gitu Jadi memang ini lagi viral Berita tentang pengadilan Jakarta Pusat Mengabulkan bugatan Partai Prima Dan dalam amar putusan memang sangat mengejutkan Dimana pengadilan negeri tersebut Memerintahkan kepada KPU untuk menunda Menunda pemilu sampai 2025 Sampai 2025 Emangnya bisa ya pengadilan itu memerintahkan KPU untuk menunda? Nah ini, jadi kalau pas Kan gue udah belajar, udah baca putusannya Gugatan itu, itu kan gugatan perdata Nah, perdata itu kan sebenarnya kan sifatnya privat mas Pertanyaannya apakah kemudian ini bisa Berhubungan dengan atau memerintahkan kepada lembaga yang mengurusi urusan publik Pemilu ini kan usah publik Bukan privat gitu Tapi Karena itu bukan Kalau dalam konteks membedah Apakah dalam konteks perdata bisa tidak Itu bukan kompetensi gue lah ya Tapi Dalam konteks ini Ya memang cukup mengejutkan Gitu mas Tapi masih ada gak upaya Hukum banding Atau kasasi gitu? Iya Memang banyak yang berpikir Oke lah Pengadilan negeri mengabulkan Di tingkat pertama Lalu Apakah kemudian KPU dapat langsung Atau harus langsung mematuhi Atau yaudah biarin aja Karena toh juga KPU masih bisa banding Dan masih bisa kasasi Oh masih bisa Kan gitu Nah Kalau hitungan seperti itu Bisa saja Secara Secara Proses Ya ajukan aja banding Lalu kemudian Kasasi Itu nanti selesai Bisa setelah pemilu berlangsung Gitu Nah Tapi masalahnya sekarang Di dalam putusan pengadilan itu Itu ada Pertimbangan hukumnya Jadi kalau kita lihat di Pertimbangan hukumnya Itu Ada Pertimbangan hukum Yang dibuat oleh Majelis Hakim Yang mengatakan bahwa Putusan ini Itu langsung bisa dilaksanakan Langsung bisa dilaksanakan Iya Walaupun nanti tetap ada proses banding dan kasasi Tapi karena untuk mengejar kepentingan dari partai prima sebagai penggugat Untuk mengakomodir Itu Pihak dari pengadilan Itu memberikan pertimbangan itu Bahwa artinya Walaupun putusan itu masih tingkat pertama Tapi sudah dapat Dilaksanakan Karena tujuannya untuk bisa Memberikan Mengakomodir Kepentingan partai prima Agar bisa juga mengikuti Pemilu itu Kan tujuannya partai prima ini kan Mengugat itu kan Supaya Partai prima bisa juga ikut Dalam kontestasi pemilu Terus itu Dampaknya Kalau pemilu ditunda itu apa? Iya Jadi memang Persoalan gini mas Ketika pengadilan itu sudah memutus Kan bisa saja KPU mengatakan Kami gak mau melaksanakan Iya Atau bisa saja KPU menggunakan Cara Supaya Pemilu tetap bisa berlangsung Seperti tadi yang gue jelaskan Ya banding dan kasasi dulu Nah tapi ini jadi persoalan Dalam putusan itu Sudah mengatakan bahwa Walaupun ini putusan masih tingkat pertama Itu dia sudah harus dilaksanakan Harus dilaksanakan Gitu Nah Artinya Kalau KPU Atau komisioner Tidak mematuhi putusan itu Tidak melaksanakan Kan pelaksanaannya berarti kan Harus menghentikan Berarti harus menghentikan Menghentikan proses yang sudah berlangsung Lalu kemudian Mengulang dari awal Tujuan itu bisa mengakomori Kepertikan partai prima Kan gitu Nah kalau itu tidak dilakukan oleh KPU Bisa saja nanti dari partai prima Itu mengugat komisionernya Mengugat komisionernya Dan mengatakan bahwa Ini adalah perbuatan melanggar hukum Berarti kalau tidak melaksanakan itu Nanti kena perbuatan melanggar hukum Iya Bisa saja ketika KPU Misalkan ingin tetap melaksanakan Penyelenggara pemilu Sementara putusan ini Maka harus ditunda sampai 2025 Agar waktunya itu bisa Diulang kembali prosesnya Maka kemudian partai prima Bisa saja mengugat Komisioner KPU itu Dengan Dengan Gugatan perbuatan melanggar hukum Karena putusan itu kan adalah hukum Gitu Nah putusan itu adalah hukum Dan pertimbangan hukumnya itu Mengatakan bahwa Putusan itu Harus dilaksanakan Gitu Nah Yang jadi soal Kalau kemudian komisionernya Di PMH kan Lalu kemudian oleh PT UN Dikabulkan lagi nih misalnya Karena sudah jelas bahwa Itu adalah putusan pengadilan Suka tidak Suka Mau tidak Mau dipatuhi Lalu kemudian komisioner Tidak melaksanakan itu Lalu kemudian Digugat ke PMH Lalu kemudian Dinyatakan Komisioner melakukan perbuatan Melanggar hukum Karena tidak melaksanakan putusan itu Maka Ini akan lebih berbahaya lagi Akan terjadi Bisa saja bisa terjadi Kayak pengocokan ulang Terhadap komisioner itu Karena berarti kan Semua komisioner Akan melakukan Pelanggaran hukum Iya Nah Bisa kemudian itu Diberhentikan mereka Dengan putusan pengadilan itu Lalu kemudian Dilakukan lagi Pemilihan yang baru Seperti yang sedang terjadi Di MK nih Gitu kan Nah Ini malah semakin Berbahaya Tapi kalaupun ditunda Pertanyaannya tadi Bisa apa enggak Kan gitu Dampaknya bagaimana Nah Kalau dampaknya Tentu sangat signifikan Mas Dampaknya itu kan Tentunya kan Anggaran yang sudah keluar Untuk persiapan Ini kan di daerah Sudah melakukan Verifikasi administratif Verifikasi faktual Itu kan Dananya cukup besar Mas Nah kalau kemudian Harus diulang lagi Atau kemudian Harus ditunda Berarti kan Sudah banyak Anggaran negara yang keluar Yang terbuang Sia-sia Terbuang sia-sia Gitu Nah Pemasaran itu Kemudian Kalau kemudian Ditunda Itu bisa apa enggak Nah Kalau kita lihat Di undang-undang pemilu Itu di pasal 431 Itu ada aturan yang Mas Tentang penundaan pemilu Saya bacain aja Mas ya Jadi di pasal 431 Itu dikatakan Dalam hal Sebagian Atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Terjadi Kerusuhan Gangguan Keamanan Atau gangguan Lainnya Yang menyebabkan Sebagian Tahapan penyelenggaran Pemilu Tidak dapat Dilaksanakan Maka Dilakukan Pemilu lanjutan Lalu Ayat 2 Pasal 43 1 Ayat 2 Pelaksanaan Pemilu lanjutan Sebagaimana Dimaksud pada Ayat 1 Dimulai dari Tahapan Penyelenggaran Pemilu Yang terhenti Jadi Ketika Sedang Dilaksanakan Lalaupun Ada persoalan Tadi Ada persoalan Kerusuhan Gangguan Keamanan Bencana Alam Atau gangguan Lainnya Lalu Maka kemudian Disitulah Dihentikan dulu Ditunda Lalu di pasal 432 Dalam hal Di sebagian Atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia Terjadi Kerusuhan Gangguan Keamanan Bencana Alam Atau gangguan Lainnya Yang mengakibatkan Seluruh tahapan Penyelenggaran Pemilu Tidak dapat Dilaksanakan Dilakukan Pemilu Susulan Ayat 2 Pelaksanaan Pemilu Susulan Dilakukan Untuk Seluruh Tahapan Penyelenggaran Pemilu Lalu Apa kaitannya Terhadap Putusan Pengadilan Ini Jadi di pasal 431 Kan dikatakan Ada beberapa Syarat Kerusuhan Gangguan Keamanan Bencana Alam Atau gangguan Lainnya Saya menganggap Bisa saja Putusan dari Pengadilan itu Masuk ke dalam konteks Gangguan lainnya Berarti ini termasuk Gangguan lainnya Nah bisa saja Artinya Dengan alasan itu Maka Dengan adanya Kondisi Putusan Pengadilan Lalu kemudian Diperintahkan Untuk ditunda Bisa saja Kemudian Presiden Melaksanakan Pemilu Susulan Dengan Menunda Dengan alasan Ini merupakan Masuk dalam konteks Gangguan lainnya Gitu Jadi Itu yang kemudian Apa Bisa menjadi Dasar Untuk ditundanya Pemilu Gitu Karena memang Ini konsekuensinya cukup berat Bagi KPU Kalau Tidak melaksanakan Kecuali Kalau dalam pertimbangan Hukumnya Tidak ada tuh Seperti yang Tadi Nah ini yang kemudian Menjadi dilematis Sebenarnya Mas Kalau KPU tidak Melaksanakan Dia bisa kena PMA Gitu Tapi kalau Dilaksanakan Menggunakan aturannya Mana Ya paling Dengan berdasarkan Putusan pengadilan Dan juga Terhadap pasal 431 tadi Nah ini Ini yang kemudian Apa Perlu Dicermati secara Hati-hati Karena Ada sebagian orang Yang nanti akan Berpendapat Ya banding aja Gitu loh Banding Kasasi Prosesnya lama Maka kemudian Penyelenggaran Sudah berjalan Tapi yang perlu diingat Ada Ada pertimbangan Hukum itu Nah ini Juga punya Konsekuensi Konsekuensinya adalah Komisioner KPU Itu bisa di-PMH Kan semua Gitu Nah ini cukup Mengkhawatirkan Sebenarnya Tapi kalaupun Mau ditunda Apakah Kemudian Karena kepentingan Satu partai Maka Proses pemilih Yang sudah mengulaukan Banyak anggaran ini Juga harus ditunda Nah ini memang Dilematis nih mas Gitu Nah Kalau seperti itu Itu terus Solusinya itu Bagaimana itu Nah jadi Kalau untuk Solusinya Itu tadi Bisa Presiden mau Aperpu Untuk mengatasi Ini kan bisa dikategorikan Sebagai kegentingan Yang memaksa Ini baru kegentingan nih Bukan kayak Perpu cipta kerja Gitu Atau Bisa juga KMK Gitu Cuma Kalau untuk itu Nanti kita akan Ini mas minta Tanggapan dari Pakai Hukum Tata Negara Boleh Kebetulan kan Sudah janjian nih Kita akan Ketemu sama Mbak Bivitri Susanti Gitu Nanti kita bisa tanya Lebih dalam tuh Kalau dari sisi Konstitusi bagaimana Gitu Terima kasih Terima kasih.